Kepala SMP Negeri 3 dan Pasar Wayan Murdana mengatakan pihaknya telah siap menggelar ujian nasional yang persiapannya telah dilakukan secara matang dengan berkoordinasi dengan segenap jajarannya. Begitu juga dengan kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian nasional, baik itu kesiapan ruang kelas maupun sumber daya manusianya. Meskipun ujian nasional kali ini bukan lagi sebagai penentu kelulusan siswa, namun pihaknya tetap mengapresiasi dengan baik kebijakan ini, karena hanya sekolah yang mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menyerap pendidikan itu sendiri. Mengacu kepada ujian nasional, Bapak memandang bahwa ujian nasional itu tetap sangat penting karena itu merupakan standar nasional. Sehingga kami di SMP3 tidak pernah akan memberikan anak kita untuk tidak melihat secara penting daripada ujian nasional itu, bahkan tadi anak-anak kita sudah kita kumpulkan bahwa yang paling penting sekarang kita siapkan adalah bagaimana kita mampu mewujudkan nilai nasional ini supaya sama seperti tahun lalu, karena kita tahun lalu adalah banking satu sebalik. Nah ini sudah beruntung nanti, anak-anak kita kita tanamkan bahwa ujian nasional juga sangat penting walaupun dari acuannya ini memang tidak secara langsung menentukan kelulusan. Biaknya menghimbau para siswa tidak terganggu secara fisikis, jika pelaksanaan ujian nasional yang teknisnya masih melibatkan aparat kepolisian untuk mengawal naskah karena ini semua demi kebaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Murdana menambahkan semakin dekatnya pelaksanaan ujian nasional, para siswa diharapkan lebih mengintensifkan diri dalam menempuh proses pendidikan.